Mungkin sekarang ini banyak sekali para youtuber yang sudah banyak mengupload video shot, bahkan sudah puluhan maupun ratusan gitu ya videonya, tapi dia merasa kesepian. Ini artinya bukan kesepian dirinya ya, tapi sepi dari penonton. Yang sudah banyak mengupload video pun dia merasa sepi, apalagi yang baru mengupload video itu baru terhitung jari gitu ya, misal 5 ataupun 4 gitu ya. Nah ini mungkin banyak juga ya yang teman-teman merasakan ketika dia baru mengupload video, bahkan dia videonya itu sama dengan dia, dia itu artinya mungkin channel besar gitu ya. Bahkan kata kuncinya sudah sama, lalu dari tagdangnya juga sama, semua sudah kita samakan dengan channel panduan kita yang channelnya sudah besar ataupun view-nya sudah besar. Tapi kok kenapa view kita beda ya, padahal semua sudah kita samakan, tapi kok beda? Nah ini nih, ini yang mungkin para youtuber yang tidak paham bahwasannya ketika ada bayi baru lahir dengan bocah yang sudah lari, itu kan nggak bisa disamakan ya. Channel kita baru berdiri, baru lahir gitu ya. Kenapa harus disamakan dengan channel yang sudah besar? Nah disinilah saya praktekan, strategi itu untuk pemain yang sudah lama, artinya youtuber yang sudah lama ya, dan juga strategi yang baru-baru di dunia shot. Saya akan praktekan semuanya, seperti apa perbedaannya dan apa yang harus dilakukan ke dua belah pihak ini ya, yang baru dan juga yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Bang Metrix. Seperti biasa buat kalian masuk video ini, jangan subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Tanpa basa-basi, saya langsung aja bongkar tentang strategi. Yang pertama, untuk youtuber yang sudah agak lama tapi masih sepi penontonnya. Yang kedua, untuk youtuber baru yang baru mulai di dunia youtube. Biar lebih enak, disini saya mengganti nama youtuber lama itu dengan pemain lama ya, dan youtuber baru itu dengan pemain baru. Biar lebih enak mengucapnya ya, nggak terlalu panjang. Pemain lama dan pemain baru. Nah, untuk yang pertama ini, disini saya memberikan untuk semua strategi. Yaitu untuk pemain lama dan juga pemain baru. Ada salah satu strategi yang ini harus diterapkan untuk pemain lama dan pemain baru. Yaitu adalah, ketika kita membuatkan sebuah konten, yang harus kita lakukan itu adalah secangkir kopi hitam dulu ya. Mantul ya, suruputlah gitu ya. Biar otak lebih encer gitu ya. Aduh, menyerap ilmu ataupun bikin kontennya gitu ya. Ini-ini yang paling penting gitu ya, kopi hitam gitu ya. Aduh, masih kenehanet ya gitu ya. Jika kita suruputlah setikmanya, bismillahirrohmanirrohim. Ah, mantul. Kebiasaan Bang Metrik mah, lagi serius-seriusnya malah suruputlah. Oke, ini langsung seriusnya. Ini ada salah satu strategi yang harus digunakan oleh kedua belah pihak. Baik itu pemain lama ataupun pemain baru. Yaitu adalah, jangan sesekali membuatkan konten yang campur aduk. Di Youtube ini, kita bukan hanya berurusan dengan algoritma, tapi juga dengan penonton, yaitu manusia ya. Ibarat seperti ini ya, penonton itu adalah pelanggan kita. Misal, hari ini kita dagang pecelele dan sudah punya pelanggan. Gak taunya keesokan harinya ataupun minggu ke depannya, kita ganti dagangan kita, ganti sate. Nah, artinya pelanggan yang pecelele sebelumnya itu nanti pada kabur. Dan ketika kita mengganti usaha kita dengan sate tadi, nah disanalah kita harus mencari pelanggan baru. Nah, artinya kita kembali ke nol. Sama seperti halnya di Youtube sekarang ini ya, ketika channel kita di awal itu tentang tema A. Nah, jangan sesekali kita ganti ke tema Z. Itu nanti para penonton akan kabur. Jadi kita akan kembali ke nol lagi ya, mencari pelanggan. Oke, lanjut. Di sini saya bahas yang pertama dulu, yaitu adalah strategi untuk pemain lama ya. Nah, mungkin jika untuk pemain lama, itu pastinya sudah memiliki subscriber ataupun pelanggan. Nah, ketika sudah memiliki subscriber, itu kita akan bisa lebih mudah untuk menganalisanya. Dengan catatan, kita mendapatkan subscriber itu dengan cara murni. Di sini saya langsung praktekan cara menganalisanya seperti apa. Sebelum masuk ke praktek, ini ada hal yang harus teman-teman tanamkan pada diri teman-teman. Yaitu adalah open mindset. Open mindset itu apa bang? Nah, open mindset itu adalah kita jangan egois dalam membuatkan konten. Artinya seperti ini. Ketika kita membuatkan konten, jangan temanya itu kehendak atas dasar diri kita saja. Tapi juga kita harus paham apa sih yang disuka oleh penonton kita. Apa sih yang suka ditonton oleh subscriber kita. Nah, disanalah kita sungguhkan apa yang disuka oleh penonton ataupun subscriber kita. Oke, saya langsung saja praktekan tentang cara menganalisanya dan juga tentang yang barusan dibahas, yaitu adalah open mindset. Oke, disini saya contohkan ini misal channelnya yaitu tentang masak ya. Disini kita masuk saja ke analisa ya. Ini analisa. Setelah itu kita masuk ke tab audiennya. Lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan yang ditonton audiens Anda. Nah, disinilah ya yang saya sebutkan sebelumnya yaitu kita itu harus memiliki sifat open mindset. Yaitu ketika membuatkan konten, itu jangan egois kehendak kita ya. Tapi kita pun harus membuatkan konten itu atas dasar apa yang suka ditonton oleh audien kita. Nah, ini kan tadi contohnya tentang channel masak ya. Kita lihat disini ya. Audien kita itu sering nonton masak tentang apa. Nah, disanalah kita buatkan konten tentang tema yang sering ditonton oleh audien kita, yaitu misal masak babak mungkin ya. Ataupun mungkin masak apalah ya pokoknya yang ada di tonton audien Anda ini. Dengan kita menggunakan strategi ini, nantinya penonton-penonton kita itu akan kembali ke kita ya. Bahkan bukan penonton biasanya kita, tapi juga nantinya akan ada penonton-penonton baru yang masuk ke channel kita. Nah, mungkin dari sini ada yang bertanya. Bang, kenapa tab di audiens penonton saya itu penonton-penonton menonton bukan dengan tema di channel kita? Nah, ini nih ya yang saya katakan di awal. Kita itu membuat tema di channel itu jangan sampai campur-campur. Jika isinya campur-campur, nanti data analitiknya itu bisa ngawur seperti itu ya. Jadi penonton-penonton itu bukan melihat seperti dengan tema kita. Ini salah satu teman kita yang ada di grup ya, yang saya coba bongkar dari data analitiknya. Misalnya aja nih bang, punya aku soalnya konten kesehatan. Kalau lihat di tab audien, kok pada konten berita gitu, terus reaction. Nah, ternyata usut punya usut benar apa yang saya tebak. Yaitu karena channelnya campur-campur ya. Dia jawab, ya tuh dulu bahas Islam nih bang, sekarang mau bahas kesehatan aja. Ya iyalah, wong biasanya jualan nasi uduk, tiba-tiba ganti nasi padang. Yo kabur yang beli gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu pembuktian ya bahwasannya kalau channelnya itu campur-campur, nanti data analitiknya itu bisa ngaco. Di samping itu, ini juga yang sering bikin analisa kita itu ngaco. Yaitu adalah share-share channel ataupun share-share video ke tempat yang nggak jelas. Nah, ini biasanya teman-teman mungkin sering melakukan. Nah, hal itu saya tekankan jangan sampai teman-teman share-share lagi ya. Karena itu nantinya penonton-penonton kita itu nantinya akan di luar target yang kita harapkan. Nah, itu biasanya data analitik pada tab audien kita itu nantinya akan ngaco seperti yang sudah saya bahas tadi. Ataupun seperti halnya channel-channel yang isinya campur-campur. Jadi, dari sekarang ya, biar teman-teman bisa lebih mudah untuk menganalisanya, nah disinilah kita harus mendapatkan penonton yang murni, yang nantinya penonton itu sesuai target channel kita. Mungkin strategi ini bukan hanya dilakukan untuk teman-teman yang membangun video shot, tapi juga yang sedang membangun video reguler. Teman-teman bisa menggunakan strategi yang sudah saya bahas tadi. Lalu, gimana Bang untuk strategi pemain baru ataupun channel pemula yang masih baru masuk ke dunia YouTube? Nah, ini strateginya sangat-sangat berbeda. Untuk strategi channel baru, nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya ya. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak subscribe channel Bank Metric ini. Silahkan subscribe dari sekarang, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi langsung dari channel Bank Metric ketika upload video. Untuk teman-teman yang sekarang ini masih mencari ide tentang bikin video shot, nah teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya, yaitu membuat video shot secara otomatis. Untuk videonya, teman-teman bisa lihat saja di sini ya. Langsung saja klik di sini ya. Teman-teman pasti ketagihan dengan menggunakan cara ini ya. Terima kasih dari saya. Semoga hal ini semua bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sesuatu berita bersama.